Pemirsa bakal calon gubernur Kalimantan Tengah Willy Midel Yosef mengunjungi masyarakat yang berada di Desa Sebungsu, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Jumat siang. Kedatangan Willy Midel Yosef beserta rombongan disambut dengan hangat oleh masyarakat di Desa Sebungsu ini. Dalam kesempatan ini, Willy juga menegaskan bahwa pasangan Willy Habib berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur listrik yang merata dan jaringan internet yang memadai, yang mana selama ini di beberapa daerah masih terabaikan. Willy menuturkan listrik dan jaringan internet diperlukan dalam rangka mendorong kemajuan dan kesehatan masyarakat di semua daerah. Willy juga menambahkan, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng Harmonis ini akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan perubahan yang nyata dan baik bagi Kalimantan Tengah. Willy berharap dengan antusias sambutan masyarakat Desa Sebungsu atas kedatangan dirinya membuat bakal pasangan calon Willy Habib mampu memenangkan pilkada serentak November mendatang. Dari Desa Sebungsu kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Wira Rizki Pratama, Dayak TV mengabarkan.